Ini bus dari Padang, dia setiap jauh, masih terlambat, efek macet pagi tadi, di tikuman setiap jauh, ini sepertinya dari Baikung Bukit Tinggi nih Hei pelur gua, tinggal kudu gadang nih, kudu mamat gua Macar di PT, itu transport ekos jaya, romantis, keren Terima kasih telah menonton MPM P52 Putra Mahkota, di depannya ada Handoyo ni Handoyo menuju Pekanbaru dari Pulau Jawa MPM eksekutif P52 Putra Mahkota Hari ini masih konsisten MPM berangkat, masih rame, masih lebih dari 6 menuju Jabodetabek ANS impunya hari ini cuma 4 unit berangkat dari rantau, kembali lagi 4 unit, baik dari rantau besok maupun dari rantau hari ini maupun menuju rantau, hari ini tetap 4 unit ANS Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Judi Gotentas Channel Hari ini hari Jumat Tagal 20 Oktober Tahun 2023, tahun 2023, kita hunting sore lagi di Terminal Muarabumu Kita ke patah bus-bus yang melewati Terminal Muarabumu menuju daerah tujuannya masing-masing Bagaimana seorang video kita kali ini? Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Andoyo God is merciful Meninggalkan Terminal Muarabumu menuju Menuju Pekanbaru Sepertinya rombakan nih CB2 nya Dibuat single glass Single glass ya Single glass ya Hadiputro dasarnya sepertinya kepala depannya dirombak tuh Jadi single glass just mantap MPM P52 Ultramah kota siap-siap meninggalkan Terminal Muarabumu Tipus dari Padang Pia Setinjau masih terlambat efek macet pagi tadi di tikungan Setinjau Ini sepertinya dari Baikumbu Bukit Tinggi nih Dramah kota Wede Bepi 52 Menuju Menuju Rantau Semoga insya Allah Selamat sampai tujuan Amin Medan Jaya Simalem Dari kota Medan Memasuki Terminal Muarabumu Menuju Menuju Jakarta Ini pelor Medan Jakarta nih Satu-satunya Menuju Rantau Disusul oleh Pak Lala yang pertama Yang pertama Jalapati 07 Yang seri A Sepertinya Lancar Jaya sama seri C Tapi kalau yang seri B mungkin terlambat Pak Lala masuk Bia Padang Jalapati 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 Berdiri bersamaan Maksudnya pelor Sumatera Ini pelor Medan Sumatera Utara Jakarta Itu Pak Lala Sumatera Barat Jakarta Kelari Bogor Jadi dua-dua ini sama-sama pelor Pak Lala sekarang masih mendormenasi Masuk pertama Berangkat pertama juga Menuju Rantau Maupun dari Rantau Pak Lala E 07 Jalapati Di belakang Medan Jaya Simalem Kalau Medan Jaya ini 40 jam pernah Jakarta Medan Wih Dumpen cepat transport Simalem Aik Mertep Kalibra Medan Jaya Jalapati Jalan Pencari Piti Itu transport Ekes Jaya Romantis Wih keren Pak Lala Jalapati Disusul oleh Ulek 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 Bulu Mak Marlis Pak Marlis Di balik ke mudi Kualah pindah transport Bro Pak Lala Mak di transport Kerja Pindah Lalu Kualah pindah transport Tidak Bagaimana Pernah Tidak Bang Tidak Sengal Terima Tidak Joss nih Transport pertama Ini Nek Mama Menuju Rantau Udah kadang di belakang masih legendaris Pia Tengah Transport ekberjaya Romantis Ex bintang film Parma Epastar The Sultan Padang Kota Pepek Palembang Memasuki Terminal Muarabungo Menuju Yang punya Jembatan Ampera Palembang Sewa masih terlihat Belum begitu rame Sobat Bisman Eh pasang The Sultan Meninggalkan Terminal Muarabungo Menuju kota Pepek Palembang Semoga Insya Allah selamat sampai tujuan Amin Tampalu Yuk Pariaman Bungo Melinggalkan Terminal Muarabungo nih Ini pemain Akab Antara kota Antara Provinsi Muarabungo Pariaman Salah yang kedua Baru kemarin Anak Daro Eh Sepuluh Anak Daro Ini seri A Ini seri A Siapa itu Tagor Siapa itu Tagor Ah kabar Nice Patang 2009 Sekini 10 lah Bang Tagor Dibalik kemudian Pak Lala E10 Anak Daro Ari Seri A Pak Yakubo Tadi Jalapati Seri C Ini seri A Anak Daro Susul oleh Anda Prima 7 Palembang Malalah yang kedua Meninggalkan Terminal Muarabungo Semoga selamat Sampai 7 Semakin gelap nih Sobat Bismania Ada Apuak Yuk Ada Hanapi Apuak Bungorayu Di dalam armada Yuanda Prima Yang Dapat patangan baru New Armada itu Apple Lander terbaru Ya Duit Di Yuanda Prima Best Friend Salah satu Driver Kesayangan Bu Aji Yuanda Semoga Selamat Sampai tujuan Oke Sobat Bismania Kita break dulu Waktu Maghrib Memasuki Wilayah Muarabungo Dan Sekitarnya Kita maghrib dulu Di Terminal Muarabungo